Sejarah munculnya kebencian terhadap orang Yahudi Perlu diketahui bahwa kebencian terhadap bangsa Yahudi Tidak dimulai dengan konflik Israel-Palestina abad 20 Tapi dimulai di Israel 2000 tahun yang lalu ketika agama Kristen dimulai Kekristenan mengambil kitab kami tanah mengubah urutan kitab-kitabnya Menerjemahkannya dan menambahkannya pada perjanjian baru mereka Kitab ini mereka pakai untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan dari kedatangannya Yang sudah dinibuatkan dalam kitab kami Namun kalau memang benar demikian Mengapa bangsa Yahudi sendiri tidak percaya hal yang sama? Antisemitisme dimulai di Yerusalem zaman Roma Menyebar ke Eropa sampai ke negara-negara Kristen lainnya Perhatikan bahwa dimulai dari ribuan tahun yang lalu Kebencian terhadap orang Yahudi dimanifestasikan dengan cara Membakar buku Talmud dan kitab-kitab Yahudi lainnya Itu sebabnya sekelompok Yahudi laut mati merasa perlu untuk menyembunyikan Gunungan-gunungan kitab yang mereka miliki di gua yang bernama Kunran Gunungan-gunungan ini ditemukan tahun 1947 Dan kemudian disebut sebagai Gunungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll Belakangan kebencian itu mulai berkembang menjadi penindasan secara fisik Ini memuncak di abad ke-20 Mengapa antisemitisme bangkit menjadi ganas di awal tahun 1900-an? Karena di akhir tahun 1800-an Muncul gerakan Sionisme yang didirikan oleh Theodor Herzl Dan dimulailah gelombang-gelombang bangsa Yahudi di Eropa Yang pindah ke tanah leluhur mereka di Palestina Ketika itu pemerintah yang berkuasa di sana adalah kerajaan Ottoman Turki Yang berkuasa sampai 1917 Bagi gereja-gereja di Eropa selama ini sebelum tahun 1800-an Pulangnya warga Yahudi secara perlahan-lahan ke tanah perjanjian mereka Menantang konsep teologi mereka Yang mengajarkan bahwa dulu bangsa Israel memang merupakan bangsa pilihan Tapi karena berdosa Tuhan sudah selesai dengan mereka dan menggantikan posisi mereka Dengan bangsa pilihan gereja Bukti yang diajukan bahwa Israel sudah tidak ada lagi Mereka sudah dibuang dari tanah perjanjian Ketika rakan organisasi sionis berdiri dan semakin banyak orang Yahudi yang pindah ke kerajaan Ottoman Dan teori kekristianan itu pun mulai dipertanyakan oleh umatnya Apabila pernah ke musim holocaust di Israel Kita akan melihat bahwa Otak dari gerakan pengusnahan orang Yahudi adalah Jenderal-jenderal Kristen dan Katolik Bahkan ada yang amat pendeta Jangan pikir bahwa kebencian ini berurusan dengan kejahatan orang Yahudi Yang dipropagandakan oleh Palestina Tidak ada komunitas Yahudi yang tinggal di negara Islam yang dianiaya Holocaust di negara Jerman Jerman adalah negara Kristen Tidak terjadi pada orang Yahudi misrahi yang tinggal di daerah-daerah Islam di tanah Arab Kebencian Hitler didasarkan pada tulisan kebencian teologi Yahudi oleh Martin Luther Bapak Reformasi Gereja Holocaust dimulai bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Martin Luther Ada hampir 1,5 juta orang Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel Mengapa? Karena Israel memperlakukan mereka dengan baik Mereka dapat semua hak negara yang didapat oleh semua warga negara Israel Terlepas dari latar belakang dan etnis mereka Pendidikan gratis Perawatan kesehatan sampai rumah sakit gratis Kalau meninggal dan selama hidup sudah bayar pajak dana Pasti akan dapat tempat pemakaman dengan gratis Dan masih banyak lagi Makanya Mahmud Abad sendiri mengirim keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit di Israel Berita tentang kejahatan Yahudi adalah hoaks dan fitnah dan gampang diterima oleh orang Indonesia Karena mayoritas rakyat tidak pernah ke Israel Dan tidak belajar sejarah Israel dengan benar Mereka hanya mengandalkan berita dan cerita dari orang lain Berita pun mensensor sebagian cerita dan hanya memberitakan kejadian yang punya nilai jual secara ekonomis Sejak sebelum holocaust dimulai sekitar tahun 1939 Kebencian bangsa Eropa terhadap Yahudi menular ke negara-negara Islam Semakin merasa terancam di Eropa Semakin banyak dari mereka yang lari ke gurun-gurun di tanah perjanjian Yang sekarang berada di bawah pemerintahan British Mandat waktu itu Karena ada imigran-imigran baru inilah Orang-orang Islam sekarang mulai ikut-ikutan membenci Yahudi Generasi sekarang kebencian Yahudi sudah simpang siur alasannya Lebih banyak orang yang benci karena solidaritas Tanpa benar-benar tahu apa sebenarnya duduk permasalahannya Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.